Bagi kami gak masalah, bagi luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya. Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam, polisi atau oposisi, sekali lagi, ini dalam ranah Majlis Yuruh atau badan pekerja Majlis Yuruh. Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Majlis Yuruh. Ya ada komunikasi-komunikasi dengan Pak 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 Towo ya, ya aku udah menantilah pada akhirnya, karena gak hafal bikin. Pak Anies minta ini jedak dulu ya, Kita jedak dulu, nanti baru ada pembahasan-pembahasan akan kemana kira-kira arah perjuangan beliau di dalam kehidupan berbangsa ini. Apakah akan di jadikan di Jogada atau ada yang lainnya, segera itu nanti akan di pembahasan berikut. Pak Cikgu, jadikan PKS punya sejarah berikutnya? Iya. Sudah, sudah namanya? Iya. Komunikasi yang mau itu memang sudah, ayo PKS ajar, atau memang masih dalam proses rekomunikasi? Ya ini lemahkan kita dalam proses komunikasi ya, oleh karenanya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam proses ke depan ini, ada hal-hal yang memang lebih jelas gitu. Apakah tawaran atau apa segala macemnya itu karena kita belum ketemu secara langsung ya. Masa jadwal dengan Pak Prabowo kapan? Belum belum, insya Allah mudah-mudahan saya akan tetap ada pertemuan. Pak Saiku, Pak Saiku, publik kan mengharapkan sebenarnya ada oposisi dan harapan itu ditumpukan kepada PKS. Kalau akhirnya nanti merapat juga ke kubu pemerintahan, bagaimana menjelaskan kepada pemerintahan? Ya bagian itu seluruhnya bahwa di Musyawara Majelis Yuruh itu bukan hanya sekedar menetapkan mau oposisi atau koalisi. Tapi seluruhnya berdasarkan kajian. Berdasarkan juga kita meminta masukan-masukan dari berbagai daerah. Nah dari situlah kemudian kita mengambil kesimpulan. Yang itu akan diputuskannya di Musyawara Majelis Yuruh. Jadi itu bukan hasil kemudian asal kemauan pribadi-pribadi. Tapi sekalian lagi ini adalah keinginan bersama. Cuma apa yang ingin diinginkannya itu yang belum tahu. Belum ada kejelasannya setelah ada komunikasi dan sebagainya.